Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya, Misa Polo Warmo dimanapun Anda berada ya saat ini saya sedang berada di Keluran Karang Ketuk nih dipanggil Keluran Karang Ketuk Dusun Sempal Wadak RT 03 RW 01 ya Keluran Karang Ketuk Kecamatan Gading, Kota Pasruan ini tadi saya mendengar informasi terkait apa namanya jamret yang berhasil diamankan oleh warga sekitar tadi sempat rame di sosial media ada penangkapan seorang jamret yang dikejar-kejar oleh beberapa warga lainnya hingga terjatuh dan berhasil ditamankan diamankan oleh warga sekitar ini adalah tempat dimana TKP tadi diamankan tempat diamankan tadi TKP ini adalah TKP yang tadi sempat rame viral jamret diamankan belum diketahui tempat atau dimana pelaku tadi melancarkan aksinya bolehkah tes tadi ya ini adalah TKP dimana tadi di orban atau pelaku yang berhasil diamankan oleh beberapa warga sekitar yang tadi sempat jatuh ya informasinya jatuh di sebelah sini ini adalah kondisi suasana terkini di kampung Sempal Wadak RT 03 RW 01 Keluran Karang Ketuk Camatan Gading Reco Ketapasruan nah ini adalah suasana terkini tadi sempat jatuh disini ya ini adalah kondisi Pak RW mau tanya lagi ya tadi kronologinya gimana kronologinya aku gak paham ya tadi gimana ceritanya kronologi dari mana tadi dikejar dari mana dari mana dari arah barat itu terpental karena ini lubangan itu loh oh ada lubangan jalan ya kan gak ngerti medan sini atau bagaimana terus di sini setelah itu itu ya itu juga gak tahu sama warga juga gak tahu semua ono-opo-opo juga gak ada satu warga berapa orang yang lihat semua melihatnya ternyata infonya dari yang ngejar-ngejar itu katanya gambret HP oh gambret HP dimana gak tahu gak tahu dari mana siapa yang ngejar juga gak tahu berarti ada yang ngejar tadi ada yang ngejar berapa orang Pak wah gak ngitung banyak dah kira-kira 5-an lah 5-an lah 5-an lah oke berarti pelaku nih berapa pelakunya itu yang mana juga gak tahu pelakunya yang jatuh itu mungkin yang pelakunya mungkin yang jatuh itu mungkin kita gak tahu kita gak tahu itu pelaku apa itu pelaku apa itu gak tahu kita gak konsen ke situ tadi aku konsen mengamankan mengamankan yang terlepar di lewat pak namanya siapa Pak nama saya ketua RW 1 Pak Ari Pak Ari Pak Ari sama-sama Pak Ari yaitu tadi konfirmasi yang saya dapat dari warga atau ketua RW di tempat ini ini tadi adalah tempat dimana pelaku pejamretan diamankan oleh warga yang tadi sempat jatuh dan dikejar-kejar oleh warga jatuh dan diamankan ke sebelah sini tadi Polo Warmo sempat diamankan ke sebelah sini tadi korp pelaku informasi yang saya dapat tadi sempat dikejar oleh beberapa warga dari arah Arandiu arah barat dari barat ke sana ke timur jadi larinya ke arah sana tadi sempat diamankan oleh warga jatuh jalannya memang enggak begitu besar ya tadi larinya ini cuma sekitar 4 meteran lah ini jalannya memang jalan kecil jalan kampung kampung Sempalwadak di sini ini adalah di mana TKP tadi jamret sempat diamankan lah di sini tadi adalah TKP di mana jamret tadi berhasil diamankan oleh beberapa warga yang ngejar dan juga beberapa warga sekitar soalnya tadi sempat rame tadi sempat sempat banyak apa namanya apa namanya ini sempat rame soalnya jalannya kecil dan pelaku sempat terjatuh hingga tadi berhasil mas monggo maturnumun suun suun ya walaikumsalam ya itu tadi ada beberapa ketugas dari kepolisian juga dan RT dan RW setempat yang tadi mengetahui lokasi ya terima kasih polo armo ya sudah menyaksikan livre report saya saya akan menggali update menggali informasi terkait jamret tetap pantau terus bandit kuartabromo informasi terkini polo armo tetap pantau terus nanti akan saya update kronologi dan juga identitas pelaku atau mungkin modusnya juga nanti kalau ada akan segera update saya ke biar kepolisian terima kasih yang sudah menyaksikan salam sehat salam sejahtera semuanya saya akan bertemu lagi di livre report selanjutnya terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh